Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini Semoga sehat semua kan Amin, ya Allah, amin Baik Ketemu lagi pada mata pelajaran BPKN Seperti biasa Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini Mayalah kita berdoa terlebih dahulu Agar ilmu yang kita dapat Bermanfaat buat kita semua Di dunia wa lahira Dan juga mayalah kita berdoa Apabila ada orang tua kita Guru-guru kita Teman-teman kita Serta pemimpin bangsa kita Kita doakan agar diberikan kesembuhan Dan juga mayalah kita berdoa Agar virus COVID-19 segera berakhir Sehingga kita bisa bertatap muka kembali Dalam proses belajar mengajar Berdoa dipercilakan Dapat diakhiri Sekarang kita masuk pada Rata belakang munculnya Kaum intelektual Atau berpendidikan Jadi Penderitaan yang dialami Bangsa Indonesia Menyadarkan beberapa orang Belanda Jadi Orang Belanda Tiba-tiba Onok sing seakan Karawang Indonesia Onok wong Londo Yang pernah tinggal di Indonesia Salah satunya Edward Dweiss Dekker Terkenal dengan nama Samaran Multatuli Dengan bukunya Max Heveler Tahun 1860 Yang menceritakan Penderitaan Rakyat Lebak Banten Atas penjajahan Belanda Jadi Orang Belanda sendiri Onok sing seakan Karawang Indonesia Onok wong Londo Sing Pernah menetap di Indonesia Dan dia membuat Sebuah buku Yang bercerita Mengenai Kekejaman Belanda Terhadap Indonesia Mr. Van Deventer Mengusulkan Agar Pemerintah Belanda Menerapkan Politik Balas Budi Atau Etis Politik Politik Balas Budi Terdiri dari Tiga program Yaitu Edukasi Transmigrasi Dan Irigasi Jadi Di sini Van Deventer Seorang Ahli hukum Belanda Merupakan Salah satunya Toko Yang sering Melakukan Kritikan Terhadap Sistem Tanam Paksa Silahkan Dibuka Bukunya LKS Yang ada Tulisan Politik Balas Budi Van Deventer Pada tahun 1899 Memaparkan Gagasannya Tentang Utang Budi Yaitu Utang Yang harus Dilunasi Untuk Menjaga Kehormatan Dalam hal ini Belanda Berutang Budi Kepada Incent Telah Memberikan Keuntungan Yang Sangat Besar Sebagai Pembalasannya Jadi Indonesia Itu Memberikan Keuntungan Atau Jasa Yang Besar Kepada Belanda Jadi Dulu Belanda Itu Mempunyai Utang Yang Besar Di Negaranya Dan Siapa Yang Melunasi Utang Belanda Itu Orang Indonesia Bangsa Indonesia Yang Melunasi Utang Belanda Sehingga Van Deventer Mengusulkan Yang namanya Politik Balas Budi Ada Tiga Program Politik Balas Budi Yang pertama Edukasi Atau Pengajaran Atau Pendidikan Serta Irigasi Atau Perbaikan Dan Perpindahan Penduduk Atau Transmigrasi Sehingga Gagasan Van Deventer Disebut Dengan Politik Balas Budi Disini Pada Awalnya Pemerintah Belanda Tidak Langsung Menerima Gagasan Van Deventer Tetapi Karena Ada Desakan Dari Berbagai Pihak Maka Van Deventer Maka Gagasan Tersebut Diterima Tapi Nyatanya Pada Pelaksanaannya Banyak Terjadi Penyimpangan Misalnya Di bidang Perairan Tidak Ditujukan Untuk Perairan Sawah Yang Ditanami Rakyat Tetapi Untuk Pengairan Dan Perkebunan Belanda Itu Sendiri Jadi Meskipun Ada Irigasi Tetapi Pengairannya Itu Bukan Untuk Rakyat Melainkan Untuk Menyuburkan Tanaman Tanaman Milik Belanda Itu Sendiri Serta Disini Imigrasi Dilakukan Memindahkan Penduduk Ke Perkebunan Belanda Untuk Dijadikan Pekerja Lodi Misalnya Saja Orang Orang Dilakukan Perpindahan Penduduk Atau Transmigrasi Itu Orang Jawa Misalnya Dipindah Ke Kalimantan Nah Itu Mereka Disanapun Tetap Disuruh Mengerjakan Tanaman Yang Dimiliki Oleh Belanda Itu Sendiri Jadi Sama Saja Politik Balas Budi Itu Sendiri Misalnya Juga Sekolah Yang Dibangun Belanda Ada Dampak Positifnya Juga Jadi Meskipun Tidak Semua Orang Bisa Menerima Atau Merasakan Politik Balas Budi Dalam Sistem Pendidikan Beberapa Orang Saja Yang Menerima Politik Balas Budi Itu Misalnya Dalam Bidang Pendidikan Itu Berdampak Sangat Positif Karena Banyak Kaum Kaum Intelektual Atau Terdidi Atau Terpelajar Yang Memiliki Pemahaman Dan Kesadaran Akan Kondisi Bangsa Indonesia Sehingga Kaum Intelektual Inilah Yang Kemudian Menjadi Toko Toko Kebangkitan Nasional Perintis Kebangkitan Nasional Dalam Kemerdekaan Republik Indonesia Silahkan Lihat Wajah-wajah Disitu Kelihatan Sekali Wana Wajah Orang Jawa Wajah Orang Luar Jawa Atau Anggaplah Belanda Perintis Kebangkitan Nasional Silahkan Dibuka LKS Politik Etis Rupanya Didukung Oleh Para Pemerintah Belanda Ratu Belanda Wilhelmina Pernah Menyebut Dalam Pidato Negara Di Tahun 19 01 Bahwa Negara Belanda Mempunyai Kewajiban Untuk Mengusahakan Kemakmuran Bagi Penduduk Hindia Belanda Hindia Belanda Itu Indonesia Itu Sendiri Padahal Sambo Disebut Hindia Belanda Lahirnya Budi Utomo Silahkan Dilihat Budi Utomo Dididikan Oleh Dokter Sutomo Pada Tanggal 20 Mei 19 08 Kalau Di LKS Para Toko Terpelajar Mulai Membentuk Perkumpulan Atau Sebuah Organisasi Salah Satu Organisasi Yang Berdiri Pada Saat Itu Budi Utomo Organisasi Ini Digengas Oleh Wahid Sudiruh Sodo Menurutnya Salah Satu Cara Untuk Membebaskan Diri Dari Penjajahan Rakyat Haruslah Cerdas Dokter Wahid Sudiruh Sodo Menggagas Tentang Perlunya Mendirikan Organisasi Yang Bertujuan Memajukan Pendidikan Dan Meninggikan Martabat Bangsa Gagasan Gagasan Selanjutnya Menarik Perhatian Seorang Siswa Stovia Bernama Sutomo Jadi Gagasannya Ini Punyanya Dokter Wahidin Kemudian Yang Tertarik Yaitu Adalah Dokter Sutomo Sehingga Beliau Mendidikan Sebuah Organisasi Yang Disebut Budi Utomo Begitu Pada Tanggal 5 Oktober Budi Utomo Mengadakan Kongres Yang Pertama Di Yogyakarta Dengan Keputusan Sebagai Berikut Dilihat Tidak Mengangkatan Kegiatan Politik Tidak Mengadakan Kegiatan Politik Bidang Utamanya Adalah Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Terbatas Wilayah Jawa Dan Madura Berikutnya Mengangkat Dokter Tirta Kusumo Yang Menjabat Sebagai Bupati Karanganyar Sebagai Ketua Jadi Disini Saya Bacakan Yang Ada Di Laptop Budi Utomo Dididikan Oleh Dokter Sutomo Pada Tanggal 20 Mei Ingat Pendirian Budi Utomo Tidak Lepas Dari Gagasan Dan Dorong Deter Wahidin Sidur Sodo Yang Bertujuan Meninggikan Martabat Bangsa Program Budi Utomo Mengusahakan Perbaikan Pendidikan Dan Pengajaran Jadi Bagaimana Pendidikan Di Indonesia Itu Pada Sama Itu Harus Lebih Baik Sehingga Banyak Kaum Kaum Yang Terpelajar Seperti Itu Akan Tetapi Programnya Lebih Bersifat Sosial Karena Saat Itu Belum Dimungkinkan Melaksanakan Gerakan Yang Bersifat Politik Jadi Gerakannya Bisa Mengumpulkan Masyarakat Berkumpul Terus Diajarkan Ya Seperti Itu Tidak Berani Lebih Jauh Karena Pergerakan Mereka Dibatasi Kemudian Disini Sekali lagi 5 Oktober 1908 Budi Utomo Mengadakan Kongres Pertama Kali Yaitu Di Yogyakarta Saya Ulang Ulang Biar Kalian Ingat Terus Dan Lebih Paham Disini Munculnya Kesadaran Nasionalisme Munculnya Kesadaran Nasionalisme Artinya Munculnya Kesadaran Rasa Cinta Tanah Air Rasa Bela Negara Rasa Memiliki Bangsa Indonesia Budi Utomo Meningkatkan Kesadaran Bangsa Indonesia Akan Rasa Cinta Tanah Air Atau Nasionalisme Budi Utomo Memiliki Program Mengembangkan Kehormatan Bangsa Karena Kita Ini Selalu Dijajah Ditindas Jadi Kita Mempunyai Kehormatan Sebagai Bangsa Disini Bangsa Yang Terhormat Adalah Bangsa Yang Memiliki Derajat Yang Sama Dengan Bangsa Lain Nah Itu Yang Menjadi Tujuan Budi Utomo Mengembangkan Kehormatan Bangsa Serta Pergerakan Budi Utomo Memperlihatkan Keinginan Bangsa Indonesia Untuk Bangkit Menjadi Bangsa Yang Terhormat Dan Berdiri Sejajar Dengan Bangsa Lain Jadi Intinya Adalah Organisasi Budi Utomo Ini Salah Satunya Tujuannya Adalah Untuk Menyadarkan Bangsa Indonesia Bahwa Kita Ini Bangsa Yang Besar Bahwa Kita Ini Harus Memiliki Rasa Cinta Terhadap Bangsa Indonesia Bahwa Kita Tidak Boleh Dan Tidak Mau Dan Tidak Ingin Untuk Selalu Ditindas Oleh Bangsa Bangsa Lain Serta Yang Terakhir Organisasi Budi Utomo Merupakan Organisasi Pertama Yang Memperjuangkan Cita Cita Nasional Nah Itu Saja Materi Kita Pada Minggu Hari Ini Ingat Jangan Lupa Belajar Tetap Jaga Kesehatannya Kerjakan Tugasnya Ini Sudah semester 2 Tolong Sikapnya Dirubah Yang Masih Kaya Anak SD Tolong Dibuang Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh